Ada Sekar Sama Putu A Sama Put Ada Sekar Sama Putu A Sama Put Sama Put Aduh lupa lagi gue Hi guys Balik lagi Sama Cita di Podcast Sama Put Sekar Sama Putu Halo semuanya Halo Sekar Hei Putu Hei Apa kabar Sudah seminggu kita tak bertemu Anjir seminggu cuy Gimana lu Udah masih jadi manusia kan Bentar lagi jadi mamot Jadi zombie gak sih kelamaan di rumah Parah nih kacau nih WFH Parah ya WFH Tapi gak semua kantor WFH anjir Iya ya bener Eh udah lo temen gue gak WFH Dia ngapain Padahal kayak kantornya daerah Sudirman gitu loh Sudirman Sudirman emang masuk zona merah Masuk Karena kantor-kantor di samping-sampingnya pun udah pada di WFHin Mungkin kerjaannya kali yang gak bisa nuntut dia buat WFH harus masuk gitu Iya sih dia di bank Di bank gak bisa WFH kan Makanya Dan dia tuh kerjanya kayak cuma bisa di laptop Eh laptop kantor Sistem kantor doang gitu Kalau kita kan masih bisa nih ya dari rumah gitu Atau remote dari mana Nah dia tuh gak bisa Jadi emang Ya emang gak bisa WFH Jadinya Kalau WFH ya yaudah Mati Gak ada Gak ada pekerjaan disana Enak ya Kalau gitu ya Tapi ada lembur gak Uang lembur gak Ada Dia ada duit lembur Terus dia dikasih ini Kompensasi taksi Kan gak boleh naik umum tuh ya kan Oh dikasihnya gratis Iya Pocet taksi gitu Enak banget ya Enak lah Kita juga enak nih Enak banget emang Enggak sih Pada ya Kalau kayak gini terus Aduh Gila 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 Eh kita hari ini mau bahas apa Kita mau bahas yang berhubungan yang tadi kita ngomongin Social distancing Social distancing Dalam Dalam berhubungan Social distancing apaan sih Social distancing itu kayak ini loh Kita Dalam kehidupan bersosial Kita harus menjaga jarak gitu Itu aturan kan baru keluar tuh Kemarin himbawannya Terus dikasih jarak apa Satu meter ya Iya kan Iya kalau kita lagi belanja Di tempat umum gitu Kita harus punya jarak Satu meter Toko juga diwajibkan Kalau lagi ketemu orang Di tempat umum Jaraknya satu meter Terus Jangan terlalu lama gitu Oh pokoknya kayak Lu Saat lu di Luar gitu Yang ketemu banyak orang Lu gak boleh berdekatan gitu Iya gak boleh berdekatan Nah problemnya Gimana kalau Lagi pacaran gitu loh Kalau jomblo kan Gak usah ditanya dong Ya mau ketemu siapa Iya kan Bingung kan Mau social distancing juga Ya apa Emang udah social distancing dari awal Iya Emang alone forever Yaudah lah Gimana dong Sedih Sedih kan Terus gimana Lu yang Ini gimana Eh lu jomblo juga ya Lupa gue Kenapa Gimana ya Gimana ya Kalau lu gimana Tapi kan Menurut gue Sekarang aja kan Maksudnya udah pada WFA Kita WFA nih Dan banyak santun Udah WFA Menurut gue kayak Jangan kan Social distancing gak sih WFA aja tuh Bikin berpengaruh Pada hubungan Gitu gak sih Hubungan kerjaan gitu ya Hubungan pekerjaan Hubungan Pertemanan Percintaan Iya lak Iya tapi gimana dong Namanya juga Ya namanya juga Gak ada yang tau ya Kayak gini juga Berpertama kali kan Anjir Sampai kayak gini Sebelum-sebelumnya Gak ada kan Belum ada sih Gak pernah Dulu SARS gak separah ini kan Enggak kayaknya deh Ini gak sampe deh Atau mungkin dulu Media sosialnya Belum separah sekarang kali ya Belum terlalu Hike sekarang Jadi ya gue Tau gimana Situasi kondisi ya Saat Saat gue kerja aja Di luar itu Gue gak mau kayak Apa Cari tau Cari tau Atau Nolik-nolik Tentang corona Karena gue cape banget tuh Kayak Aduh gue pengen Pas kerja aja tuh Gue gak bersosialisasi Itu kurang Kayak yang anjir Gue stress banget sih Oh lu stress kerja ya Iya Menurut gue Malah bikin stress Kerjaan lu maksudnya Kerjaan lu bikin stress Lo bikin stress Gap Oke Separah itu kah anjir Tapi kalo misalkan Ini ngomongin Apa Lu kan pasti punya temen banyak nih Yang kayak Oke lah Mereka punya Relationship Berdua gitu Mereka Juga Menjaga gak Atau Jalan-jalan aja Nonton-nonton aja Makan-makanan aja Solo gue liat temen-temen gue ya Gue liat Ya karena gue Belum keluar-luar rumah juga Sejak Sejak hari pertama WF Gue liatnya dari Fosmet Kayak mereka tetep aja tuh Kayak jalan-jalan aja Gue dua Bahkan kayak deket-deketan juga tuh Kayak bodo amat Kayak gak ada apa-apa Biasa aja Kayak gak ada apa-apa Tuh kan bener Gue juga soalnya kayak gitu Ngeliatnya Di circle gue juga kayak gitu Iya Jadi kayak gak ada masalah Itu yang pacaran Atau yang Udah Suami istri Enggak Kalau suami istri Kalau suami istri Wajib lah Kocak lu Kocik lu mah Suami istri Misal lu Keluarga masing-masing Sudah gila lu Ya kan social distancing Apa social distancing Itu Siapa tau di rumah Ayo gak boleh Jarak 1 meter gitu Tidur aja jauh-jauhan 1 meter Iya Wih Mana ada Bluetooth Anjir Cepetan cek Cepetan cek Cepetan cek lu Tiatin lu Nah kan Tuh kan Cek Batuk dikit Terus langsung Corona Abis itu Emang Salah satu Ini Indikasi Anjir Ya kan Kalau batuknya Kesel Gimana Ya kan Mana tau Terus udah batuk Terus lu bersin Terus tiba-tiba Lu pusing Terus demam Itu kan Salah satu Indikasi Iya Gimana sih prosedurnya Gua gak tau Gua penasaran Soalnya Lu siapa tau kan Lu udah pernah nyoba Enggak Gua cuma mengarahkan Enggak mencoba sendiri Oh Tapi kita disuruh upload foto kita Bareng KTP gak Ngapain Kayak pintek Kan ada foto Foto diri Terus foto KTP Foto anda bersama KTP Ada Enggak Itu kayak Lu kayak ngeklik website nya Terus nanti dia kayak Langsung dikasih pertanyaan-pertanyaan gitu Ada Gejala-gejalanya apa Anda merasakan apa Oh Kayak kuis ya Iya kayak kuis Ini hasil anda gitu Nah iya gitu Di masa depan anda seperti ini gitu Facebook Kan ada aplikasi gitu Terus indikasi hasilnya berapa persen gitu Enggak Jadi indikasi Indikasinya Kayak Akhirnya Kalau si temen gue ini bilangnya Anda tidak Tidak ada gejala-gejala corona Eh intinya gitu ya Bahasanya gue lupa lah Pokoknya bahasa yang baik ya sebenernya Anda tidak terkena Gejala-gejala corona Anda hanya butuh istirahat Lebih banyak lagi Udah gitu doang Udah Gak ada tetap semangat Keep doing works Dan Semangat menjalani hidup Gak ada gitu nya Gak ada Gak ada Kira-kira Serem juga ya berarti Kalau misalkan bisa kayak gitu aja Ya makanya Kalau sistemnya error Bikin panik orang Ya namanya kan kita Buatan manusia Ya bisa aja error kan Si human error ya Iya Ya langsung aja gak sih Ke dokter Mahal anjir Lu kira gak mahal Terus BPJS kan gak cover Iya sih Yaudah lah Bismillah aja Gak kena Tapi soalnya kemarin kan Gue baca banyak banget berita Karena kemarin Rame tuh yang social distancing Dan segala macemnya Terus Kan kebanyakan yang Kena korbannya Yang kemarin kita baca di berita Banyak orang tua lah Yang 40 tahun ke atas Yang ini Tapi ternyata ada 38% Yang Pasien itu anak muda Dan dia memang Ini loh Apa Kayak gak sadar gitu Kalau dia tuh udah Sebenarnya kena Cuma karena dia gak meriksain diri Dan merasa badannya aman Ternyata Pas dicek Kena juga Oh my god Serius loh Iya Makanya baca IDN Times Dotcom Oh saya bacanya Popmama.com Kan saya calon mama yang baik Jadi saya harus baca Popmama.com Oh gitu Tapi kalau Masak Diami kan Eh Dibayar apa sih Dibayar berapa ya Mau tau gaji saya Mau tau Tapi Nih kalau gue boleh cerita ya Boleh gak nih gue cerita Jangan-jangan lah Ini aja deh Aneh lo nanya Aneh lo Bridging lo Ditanya beneran lagi RKM RKM Kayu Mani Cepet lo Gak harus kelar-kelar Nanya anjir Iya Gue kayak lebih Sebenarnya lebih berpengaruh WF Dibandingkan Social distancing Situ Dalam Berrelationship Karena lo belum pernah Sebelumnya Ya Ya emang semua orang pernah Lo kalau Lo kalau kerja di perusahaan Internasional Lo mostly pasti WF Apalagi lo megang yang Yang regional Kayak misalkan perusahaan lo HQ nya di Sport Di Singapura Terus lo di Indo Lo megang ini Megang ini Pasti lo WF Terus Kayak lo ya Hmm 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 Yang gak justru karena pertama Kan gue mau sharing Gimana ceritanya Iya sih Tapi kan kalau Ngomongin WFA tuh Di luar negeri Budayanya udah Kayak gitu Maksudnya udah Budaya WFA Iya udah lumrah Karena kita aja kan Kebanyakan Kalau dari kita kan Memang budaya timur ya Ibaratnya kita menjaga Silaturahmi Terus Koordinasi Lebih baik kayak gini Jadi Kita yang tiba-tiba WFA gini Jadi gak kebiasa aja gitu Hmm Iya kan Tidak bisa Karena tidak terbiasa Ya kan Iya Kalau lo kerja di perusahaan Kayak Google gitu Aduh Everyday Everytime lo Kebanyakan WFA Iya Tapi kan Rekeningnya banyak Anjay Bau deh Matre lo Dasar Iya Realistis cuy Oh gitu ya Hmm Oh Jadi yang Sekarang kurang gitu Kurang apa Yang sekarang Yang sekarang apa Yang kurang apa Hah Apa sih pertanyaan lo Yang sekarang apa Yang kurang apa Iya yang sekarang Yang kurang apa Maksud gue Enggak Gak ada yang kurang kok Ya intinya kan Harus bersyukur aja Jadi Social distancing Gak Gak haru ya Di Ya kita Jakarta Kata-kata Lo belum ngerasain Sek Lo belum ngerasain Keluar Jadi lo gak bisa tau Tapi gue Gak liat orang-orang Kayaknya Gak 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 Ini Kayak biasa aja Gue denger-denger cerita Cerita Orang-orang pun Kayak Gak Gak yang sampe Bener-bener Satu meter Ngantri Semeter Ya sekarang siapa Kalau gitu caranya Semua orang Buat penggari Sek Ya gak Semeter juga Ah capek banget Lo ngomong sama lo Iya susah juga kan Lo kalau misalnya Kayak gitu Kalau Untung aja Gak bisa nular Lewat telepon Mana tau Teknologi nanti Bisa Menularkan Penyakit Lewat telepon Ya anjir Serem banget Eh Sekarang aja Yang hipnotis Via telepon Bisa Coba lo bayangin Beberapa tahun ke depan Iya sih Iya kan Iya kan Iya bener-bener Ya tapi kan Kalau Virus gitu Gak asa masuk Kok Ya gak ada yang tau sih Gak ada yang tau Mana bener-bener Mana yang tau Sekarang kita bisa Teleponan Teknologi Mana tau anjir Tau-tau Udah ini ya Iya Tiba-tiba Sekarang yang Nelfon Virus Halo Saya virus Anda siap Saya covid Tadi lo tau Virus nelfon Lalu Ya ngomong ke Lalu Iya gue Salah dah Iya emang Coba lo selalu salah Wanita selalu benar Oh Kalau mantan Iya elah Kenapa sih lo suka banget Bawa mantan Iya gue suka banget Tau mantan gue Yang mana nih Aduh Yang tetangga Terus lo Amma Amma bro Gimana Diam-diam baik Apa Diam-diam baik Diam-diam baik Ya itu Ya itu makanya Susahnya Karena Jadi WFA Ya jadi mana Gue dimana Oke Ya makin Susah aja Berkomunikasi Tapi kalau Ajakan ketemu Ada gak? Ada Ada? Nggak ada Nggak ada Lalu gak inisiatif Ya kan Gak sih Kayak dia Dia kayak Aduh bosan Kayak pengen keluar Pengen kemana Dia bilang Terus gue bilang Ayo gue gitu Terus Dia bilang kayak Tapi masih batuk Takut Takut Apa namanya Takut gak enak Sama orang-orang Kalau batuk Takutnya dikira Corona Atau apa Kayak gitu Emang batuknya Parah gitu ya? Udah lama sih Gak tau deh Serem juga ya Batuk sama bersin Mendingan mana? Mendingan Gak dua-duanya Iya kan Gue bilang Mendingan Kalau gak dua-duanya Bukan mendingan Sangat bending Kocok Kan gue Gak suka milih Nah Lo gak suka milih Wow Apaan sih Ini gak salah gue Oh gak suka milih Sukanya dipilihin ya Apa? Sukanya dipilihin ya Mau ini Mau ini Mau ini Gitu Enggak Suka diapain dong Tanya diapain ya Gak tau sih Lo orang gue nanya Gak mau Apaan sih Lo aja Anjir pikirannya Amigu Amigu Lunya aja Otak lo anjir Tuh ketawa lo Ketawa-ketawa gitu Apaan sih ketawa-ketawa gitu tuh Apa? Gak mau ketawa campur Di otak lo aja Anjir Ya Allah Nih Kelaman lo Apa gini nih Anjir Gue orang ini Orang ini Serius Sukanya Mili Orang gue lagi nanya Mendingan yang mana Masa jadi Wow otak lo parah sih Cuci muka dah Pake hand sanitizer Anjir Itu bukan kuman Sampe kulit-kulitnya Ngelupai Ih tapi kan wangi Kalo cipika-cipiki Ya apa Wangi rumah sakit Emang iya Apa? Iya Lalu Mau dong dipilihin Iya Balik lagi kan Lu pas Tukanya balik-balik Ih gue suka banget Balik-balik Ih gak enak tau Iya So tau Berarti Masa lalu lo Kurang indah Emang Tau kan Bener Yang namanya mas Yang namanya masa lalu Eh gak juga sih Yeay Lu harus Mendapatkan experience Lebih Anjir Kayak apa tuh experience Sony Kayak Traveloka experience Traveloka experience Menyajikan sesuatu Yang berlebih Kenapa sih lo branding banget Anokat Kita kan latihan Kalo ada sponsor masuk Gimana sih lo Anjir Boleh Boleh Gitu dong Ya Allah Alumin Ya Allah Gimana sih lo Iya gak apa-apa Gue ikhlas kok Iya kan ikhlas kan Gue enak kayak ikhlas sekali Iya kan Nama lo kan Sekar ikhlas ayu kan Itu tau Iya tau dong Nama tengah lo Terus Gimana nih Sekadaan sekitar lo Kan pamulang udah Zona merah tuh Banyak yang kena Gue liat Di berita Apaan lo Iya gue letih Pamulang anjir Kayaknya tapi Aman-aman aja sih Maksudnya Gak yang gimana-gimana Lingkungan rumah gue pun Kayak biasa aja Tetangga lo gitu Gak ada yang Keluar rumah Atau main kerumah Gitu Cerita-cerita Enggak Gak ada Gak ada Paling gue Tidak ada grup gitu kan Itu grup apa RTRW Enggak Bersama temen-temen gue gitu Temen-temen anak komplek Oh ada anak komplek Group Anak komplek Apa tuh nama grupnya Kalau boleh tau Ya elah Gak ada yang tau juga Anjir Gedein-gingerin ya Iya Pengen tau doang Apa tuh namanya Banyak tau yang dengerin kita Iya Saya tau Siapa namanya Gue pengen tau Ada yang aneh-aneh gak sih Namanya Iya Karena cewek-cewek semua ya Iya Lu tau gak dulu ada Yang sempet Kasih tau dulu Baru narasi Somplak Ya kan gue bridging dulu Baru masuk Nah sekarang lo tau gak Lo tau gak Namanya aja gue gak tau Lo kasih tau dulu Baru nanti Kasih Makanya ini mau gue Ceritain dulu Awalnya Gimana Gimana sih Ih namanya dulu Baru cerita Sek Nero gitu ya Iya iya Namanya apa namanya Namanya Malah tawa anjing Namanya Geng Nero Pamulang Geng Nero Pamulang Kriminal loh Tau lah Ya enggak Tapi kita gak kriminal Karena kita cewek-cewek cuy Kenapa harus Nero Emang gak ada nama lain Setau gue Nero itu Smart Burning dah Apa Nero Smart Burning Yang buat nge burning CD Oh ya gue tau Zaman baru lanjut Iya Kalo lo namanya Nero sih Nah karena Semuanya cewek-cewek Cewek-cewek Itu yang cewek Beringasan gitu loh Gak Poweran Anggun manis gitu kan Oh iya 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 Nero tau sendiri lah Gue gimana ya kan ditau banget lo kan lu sekar higienis kan kenapa sih itu yang paling terlintas eh itu setim udah pada terlintas itu kali itu ini apa namanya top of mind gue iya top of mindnya sekar adalah higienis sekar higienis gila sekar sekar si si bawel eh si batu eh gue lupa lagi sekar si apa ya lupa ah nanti aja deh ya Allah untung aku tuh lupa iya aku tinggal play aja pcd sebelumnya apa tadi geng Nero berapa orang satu RW iya kita satu RW tetanggaan rumahnya cuma beda berapa rumah tapi ada ibu-ibunya gak gak ada loh gak seumuran sih kayak ada yang lebih tua tuh berapa tahun di atas gue gitu cuma emang temen main tapi yang udah punya berkeluarga gitu ada oh mohon maaf semuanya sudah berkeluarga saya doang yang belum oh mending lu live kayaknya gitu di atas gue sebenernya mereka punya grup sendiri iya kecuali iya kecuali lu kecuali gua harus gitu banget tuh ya kenapa harus ada grup di dalam grup itu nanti aja kita bahas di next episode itu karena selalu ada itu dimanapun gak ngerti gua pasti pasti sih lu ada kan mas gua gak ada sih ya lu tapi diajak kan iya sih cuman gua gimana ya gimana ya yaudahlah ikutin air aja ikut aja kan iya bener yaudah balik lagi cuy apa apa ini ini pertama kalinya anjir kita bikin podcast terus nelfon anjir anjir ldr kita latihan ldr kok dih lu mau dijago anjir everyday is ldr tapi kan ldr sana itu judulnya ini udah kemana-mana anjir tau emang ngomongin apa ya lu anjir udah gua tanya udah mau gua belokin lu belok lagi gua belokin lu belok lagi yee itu mah curhat lu iya sama masangan kan oh si dia udah lu belokin belok lagi udah lu belokin belok lagi gitu ya gitu sih tapi anaknya ada udah whatsapp call video call kayak gitu sih yang gak ngaruh ada WFA sama ini kan social distancing kan lu masih bisa ketemu mereka masih bisa ngeliat mereka sambil ngobrol walaupun berkilo-kilo jauh jaraknya ya gak sih iya tapi kan gimana ya beda aja gitu beda tapi gak ada physical physical touch apa sih physical wow itu malu physical touch malu lo maksud gue physical touch ya emang apa gue gak pernah kerja tuh physical touch tuh gimana sih itu malu aja kali seks aduh garuk dong gak maksud gue kan lu kalo berteman tuh kayak suka ya gue gue emang anaknya ini sih suka antar lu pikirannya negatif males lah lu belum ngomong anjir gue tuh suka apa ada kontak fisik maksudnya kayak bukan kontak fisik yang gimana-gimana ya kayak cuma kayak apa nyenggol atau enggak kayak ini apa sih namanya Noel gitu loh Noel suka gitu suka meluk suka kayak gitu ngerti kan oh lu suka Noel iya suka Noel apa nih lengan lengan terus apalagi mukul mukul kayak eh tuh gitu tuh juga mukul oh iya iya gue juga mau tuh nanti gue coba deh kalo misalkan masuk physical touch yang bener tuh gimana ya gue mau coba nanti gue ajarin ya bener ya lo ajarin ya tips and tricks physical touch sesama rekan kerja wah boleh juga tuh dalam batas hormat kesopanan oh boleh juga gue udah lama nih gak physical touch tuh kan apaan sih nah emang bener gue kerja gak pernah physical touch anjir verbal terus itu tuh kayak meningkatkan apa ya meningkatkan apa endorfin endorfin yaudah jadi aduh petir anjir hujan disana hujan gak orang hujan apa enggak gerah hujan tuh lawannya terang anjir bukan gerah wah parah lo asli dah sumpah gue kebanyakan dirumah deh tuh gak bisa nih gue sama gue juga anjir gak usah kemana-mana ya kan gak bisa berinteraksi dengan nelpon aja tuh kayak ya nelpon tuh udah seneng sih kayak paling nah gue tuh paling mengatasinya dengan yaudah gue tiap hari tuh menyempatkan diri untuk videokon sama sakti gitu kayak cuman padahal kayak sama-sama kerja atau diem kayak cuman yaudah kita video kolan kayak gitu itu untuk menyembuhkan ya lumayan ya iya banget sih kayak sama-sama awalnya tuh cerita kayak iya gini 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 dia salah cewek terus tau-tau kerja dia sendiri-sendiri tau-tau diem cuman ya video kolan masih bisa kayak ngeliat lo ngapain gitu oh iya iya ngerti-ngerti ngerti jadi gak ngerasa terisolasi gitu loh kalau gue sih mengatasinya kayak gitu kalau musik musik oh gue sih tetap musik always 24 jam sindur gue dengerin lagu kok kayak gak bisa gitu kalau gak dengerin lagu berarti lo harus cari cowok yang bisa nyanyi tuh emang iya kenapa jadi lo ntar gak usah nyalain musik cukup denger cowok lo disamping lo aja bobo nyanyi deh anjay anjay tapi gue gak perlu sih yang bisa nyanyi yang penting bisa apa yang penting bisa selalu ada di samping gue oh oh gitu ini bukan kode kan enggak oh enggak iya iya tau tau ini kayaknya dari hati banget soalnya kalau ada yang merasa dikodein mah yaudah gak apa-apa tapi gue gak kode udah siap-siap gue masang list lagu apa enggak ah ntar lo denger list lagu gue kaget lagi iya anjir dangdut ya dangdut kok lo enggak lah gue suka banget tuh yang sering enjir gak mungkin itu bisa banget bikin gue tidur iya jedak-jedak 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 kan gue bisa tidur tuh di bawah ada di atas atap gue tuh ada kucing ngelodak-ngelodak kan sama tikus nah kalau ada seringnya itu sama jedak-jedak jedak-jedak jadi gue kalau gak ada suara itu gue gak bisa tidur mana sih ini kucingnya kok gak ada ya ayo nyalin aja sering ya adak cica woyah cica woyah cica woyah cica woyah cica padahal gue gak ngerti dia ngomong apa anjir cuma buat ngeriple suara kucing iya gue biasanya kan ada kucing di atap tuh berisik bubak lodak sama tikus jadi lu sebelum tidur lu seringai gila seringai lah gila lo lo sambil headbang ya eh sambil apa sambil apa gengbang apa sih headbang totback iya bolet anjir apa sih headbang headbang oh headbang bilang dong dari tadi gue ngomong lo ngomong sambil sambil ngeringir anjir gak jelas lo abis lo sambil ngebayangin muka lo lagi tidur terus headbang lo kebayangin ngebayangin lo sedih dah kebayangin ngebayangin lo halo halo playlist mau tau gak playlist tinder gue apa playlist tinder apaan sih mana ada playlistnya anjir playlist tinder oh tidur kebanyakan WF lo anjir enggak lo ngomongin sambil ketawa jadi anjing berubah perasanya anjir kata-kata lo berubah playlist tidur share oke cewek oh cewek oh tau gue tau siapa seven icon anjir udah bubar enggak ini ini band atau solo nih solo dong ya jelas rosa dong hey ladies jangan mau dibilang lemah ya kan ya itu kan lo lo nya kan nyanyi temu lo di karaoke lagu iya emang lagu kebangsaan gue mas hati itu kan bener kan bukan oh bukan oh berarti berarti lagunya ini dia umurnya muda atau tua muda masih muda masih muda oh berarti cantik kayak gue oh kalo kayak lo berarti nyebelin nih enggak beneran nyebelin nih kalo kayak lo itu gue tau banget nih lo ngomong anjir gue udah tau-tawa aja lo anjir enggak inisialnya aja deh inisialnya bukan A, I, U, E, O bukan konsonan itu kan vokal A, U, E, O wah cantuk lo abis ini lo tidur ya kurang tidur bukan bukan A, U, E, O bukan A, I, U, E, O bener gak iya bener wih apa gue bilang dan gila cuy gila itu kayak menyampaikan perasaan yang tidak tersampaikan enak tau gue pernah meluk ah serius yeee nanti gue kasih fotonya gak percaya lo dibilangin lo edit pake paint ya edit gigi lo meledak anjir editnya pake paint udah lah apa penutupnya pesan-pesan sek buat yang lagi social distancing dan WFH iya sabar-sabar aja nikmatin waktu lo di rumah lakuin apa yang bisa lo lakuin saat lo gak ada di rumah suara lo goyang suara lo goyang nangis nangis kayak tereliminasi lo anjir iya terus kalo yang jadinya gak bisa ketemu atau kangen yaudah sering-sering telpon video call telpon video call tuh bisa mengurangi rasa stress kalo buat yang pacaran gimana buat yang pacaran ya menurut gue sih ketemu mending ketemu main di rumah aja kali ya kayak gak usah oh main di rumah emang pada kemana orang tuanya tuh kalo boleh tau pada kemana tuh ada di atas oh di bawah oh gitu tips yang bagus main cepet aja oh quickie iya oh gitu di rumah aja gak apa-apa ketemu sekali-sekali asal kayak dua-duanya badannya sehat yang gak kesehatan kalo gak bisa ketemu yaudah telepon aja video call aja kalo gak bisa telepon sama video call yaudah chat aja terus sampe nanti ketemu lagi kalo chat gak dibalas juga gimana tuh oh chat gak dibalas sabar aja sabar cuma satu kuncinya sabar dan ikhlas eh dua dua sih sabar dan ikhlas cuma satu sabar dan ikhlas itu kan satu kesatuan soalnya oh iya sabar dan ikhlas berdoa aja dia kayak aduh gue kangen nih pacar gue toto nelfon toto video call toto-to depan rumah teneng banget terus apalagi kode yang bisa lo kasih aduh gue sayang nih tuh sama lu tau banget gue iya gue juga sayang lu tau banget lu gua ditau lah gue nih abis ini nih udah keluar ada yang mau gue ceritain oh iya ya ya sudah ya sampai ketemu di episode selanjutnya podcast ini kita akhiri ya terima kasih guys jaga kesehatan jaga kesehatan selalu jaga kesehatan fisik dan mental ya fisik dan mental oke sampai bertemu di episode selanjutnya kita close dulu bye 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 see you guys see you guys